selamat datang di program baru saya ini dia kuih gambar kuih gambar ini enggak hanya menggambar pemandangan enggak hanya menggambar rumah dan gedung tapi juga menggambar logo nah kali ini di episode pertama pemanasan dulu ya guys ya dimana gambar pertama yang aku buat adalah gambar logo YouTube Oke jadi gambar di logo YouTube ini bukanlah logo YouTube yang biasa kalian lihat tapi logo YouTube play button tapi nanti ada wordmarknya Oke nah jadi saya akan menggambarnya di sebelah sini guys jadi supaya enggak sia-sia gue beli buku gambar ini beli buku gambarnya udah lama loh guys kalau lo mau tahu ini belinya di tahun 2023 nah sekarang udah masuk ke 2024 baru dulu pakai ini nah kenapa gambarnya disini ya karena nanti di episode di gambar berikutnya saya akan gambar disini oke kita mau saja siapkan pensilnya ya eh mana pensilnya ini guys pensil legend untuk menggambar sebenarnya menulis sih cuman kan kalau buat gue ya udah pensil buat gambar aja dan gua pastikan ini enggak patah ya guys ya untuk memastikan aja nih pensil legend kalian nih pasti enggak jauh-jauh dari pensil ini nih pensil legend kalian dan rayon legend juga nih rayon untuk mewarnai ya kita ambil warna gold dan silver untuk warna pertama guys silver and gold mungkin nanti kalau di episode berikutnya hanya menggambar hanya menggambar satu ini aja ya guys ya ya sekarang yang pertama nih guys sebelum itu gua terangin dulu gambarnya nah biar cahanya nyedapet oke untuk menggambar logo YouTube yang play button ini gua udah siapin dulu gambarnya ini gambarnya nggak pakai penggaris ya guys karena ada beberapa pelakukan gitu ini silvernya dulu yang gua gambar dulu nah set 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 oke saya akan mendapatkan logo lambang YouTube yang asli dengan menggunakan krayen warna merah nah ini kerennya udah lima tahun nih guys nggak dipakai-pakai akhirnya gua pakai lagi nih nah itu seperti ini guys nah sup lancip begitu juga sama ya tadinya gua mau nggak mau gambar wordmark yaudahlah daripada durasinya ini kebuang-buang yaudah buat gambar yang wordmarknya sekalian sama logo aslinya oke oke aduh-aduh dua logo YouTube nya ya karena itu nanti akan gue gambar play button-nya guys yang dimana nanti pencapaian itu akan kamu raih jika gold 1 juta subscriber dan silver mendapatkan 100 ribu subscriber tapi sekarang untuk mendapatkan silver play button sangat gampang tapi agak susah itu adalah menuju 1 jutaan itu agak susah makanya kebanyakan itu yang dibuat oleh YouTube adalah play button yang silver karena beberapa ada yang cepat ya untuk mencapai 1 100 ribu subscriber ada yang satu hari pun ya pernah dapat 100 ribu subscriber pernah itu kalau nggak salah namanya YouTube pembuda sesat yang dimana itu konten mereka nggak jauh dari yang namanya jogonya coki partide dan tretan muslim kalau kalau sampai orang yang ngelihat video ini bagus lah oke oh ini agak kurang nih lekukan karena harus ada yang asli itu logonya dan lekukan gini nah ya kan terus kasih logo kayak gini hop nah hehehe yang ketiga kayaknya kurang deh YouTube gitu ya nanti kan gua nanti gua akan berikan warnanya adalah hitam atau black ini dia warnanya black nah oke ada empat warna total yang akan gua pakai di gambar yang pertama ini satu episode itu bisa satu gambar bisa dua gambar tergantung namanya penyelesaian ini logo tahun 2000 ini ya guys ya 2017 kalau dulu kan tulisan tubenya tuh kan di dikasih arsian sih kan kalau sekarang udah enggak nih terpisah ada sedikit perbedaan dia 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 nove cake oke sekarang kita warnai dulu yang silver ini dia warna silver ini baru gue pakai guys ya ini belinya lima tahun yang lalu tapi baru gue pakai sekarang ini kita lihat ya jika masih ada waktu gue mau gambar satu lagi nih guys masih juga berkaitannya dengan YouTube kalau gue cara mau warnanya seperti ini guys karena gue udah lama juga nggak mau warnai pakai crayon jadi kayak begini nih jadi masih kayak bocil banget ya kalau orang kan kayak gini nih kalau gue kayak begini memang masih terlihat ada bekas ya garis putihnya tapi kalau bocil biasanya kalau warna itu kayak begini nih dikasih arsis dulu eh bukan arsis ini membatas lalu dimornai seperti ini nah kan biasanya kalau warnanya agak apa masih terlihat kurang kurang tebel nih gue pakai ini nih kan jadi buat nggak hanya buat ngerok membuat ukiran bisa juga buat ngerapihin tuh jadi kelihatan lebih lebih cakep tuh ya pudar dikasih tapi nggak ngaruh gold untuk gold play button ini juga pertama kalinya gue pakai gold ya dan ini dia pewarnaan pada gold oke ini kalau udah lama kali ya jadi begini nih kayak gini juga selamat menikmati oke, saya cek di kertas ya itu ya maaf kalau kurang rapi guys karena gue udah lama sekali tidak mewarnai jadi saya lupa ya tekniknya bagaimana caranya biar rapi gitu ya oke, dan masih ada satu warm mark lagi yang belum diwarnain oke, maka dari itu setelah yang satu ini tetap di Kuing Gambar masih kembali lagi di Kuing Gambar teman-teman, ya ya, ini dia ada satu warna lagi yang belum diwarnain yaitu adalah logo Youtube yang biasa nah, jadi menggambar logo Youtube tuh mesti ada tekniknya guys biar persis seperti logo hasilnya seperti ini nih ya, kalian harus mengetahui bentuk gaya fontnya seperti apa supaya bisa mirip seperti ini ya nah, kalau lo mau tau ini adalah logo 2017 ya, ini buat yang ketinggalan nonton premier gue jelasin lagi ya jadi Youtube itu pertama kali mengganti logonya pada tahun 2017 karena logo yang lama tuh udah terlalu jadul guys ya jadi logo yang lama itu kontak ini berada di tulisan Tube ya, dimana logo itu dipakai pada tahun 2005 dan baru masuk ke Indonesia pada akhir 2005 dan gak banyak orang tau kalau Youtube itu adalah media sosial sharing video dan baru diketahui orang-orang Indonesia pada tahun 2013 karena disitu Android mulai meraja lela dan kalian bisa nonton Youtube pun di HP tapi waktu itu dengan kualitas yang sangat terbatas yaitu 144 pixel karena kalau mau nonton yang definisi tinggi aja kamu harus menonton di Android dan itu pun mentoknya paling 480 gak bisa 580 Android 4 kebawah pengalaman gue banget itu oke sekarang langsung aja memuarnain ya tanpa tanpa bahasa bahasa maksud gue ini dia bergambar lagi oke bukan gambar sih yang memuarnain ini crayon karena udah lama 5 tahun tapi ada beberapa sih warna yang udah gue pake pada tahun 2020 itu logo eh logo warna merah ini merah biru ungu kuning ya warna-warna dasarnya gitu kalau warna campurannya jarang banget dipake pake gold silver nah pelan-pelan aja ya guys ya warnainya ternyata dalam setiap bisnis ini hanya bisa menggambar di satu lembar saja mungkin nanti minggu depan akan mulai menggambar lagi disini nah gambar itu nanti adalah gambar yang dilarang oleh seorang guru tapi nanti ya guys ya nanti gue kasih penjelasan kenapa itu guru melarang gambar itu gue respecta ya nah cakep kan yuk oke sekarang warna satu lagi black warna ini jarang dipake dan putih juga jarang dipake dan warna kalian mau tanya 5 tahun setelah gak dipake nih tuh dan gue akan biarin seperti ini karena ini bakal jadi kenangan guys karena titik sudah berbuat jadi jayko dan gue pake kompon jayko bertukar warna oke sekarang kita ke logo youtube nya yang saya warnain sebenernya kalo pake speedon tuh lebih mantep cuman sayangnya kalo untuk mewarnai tuh gak cocok guys warna yang gambar gitu kalo mewarnai logo cocok kalo yang profesional bukan pake crayon guys kamu tau pake apa pake cat air ya dimana cat air itu bukan pake cairan gitu tapi kayak pake semacam make up gitu terus campurin pake air nanti taruh tantes kertas biasanya gitu karena saya liat video yang itu namanya adalah colorful days dimana dia suka menggambar logo-logo dan dia buat persis sedemikian rupa dan itu konsisten setiap hari dan menghasilkan banyak gambar dan viewers juga saya suka konsistensinya makanya saya terinspirasi dari dia dan membuat konten yang namanya draw all logo dan itu juga berhasil pada saat menggambar rcti mnctv dan gtv dan itu pun jarang guys dulu gak banyak orang bisa menggambar di ibu gambar ini dan gue dulu gambarnya bukan di ibu gambar tapi di kertas bekas jadi gue memanfaatkan kertas bekas yang dibaliknya itu terdapat tulisan dijadikan sebuah gambar gitu sih oke sepertinya waktunya cukup ya kalau buat 20 menitan youtube oke berhasil ya sudah saya pakai semuanya semuanya taruh ya episode pertama selesai eh tapi dulu ya bentar saya mau nyari nah ini kita taruh lagi nah ini di guys gambar gue yang pertama yaitu adalah lambang youtube youtube play ini kalau kamu menang seratus ribu eh subs kalau ini satu juta subs dan ini adalah logo resminya yang biasa kalian lihat di branda youtube oke youtube ini menurut gue ya masih layak untuk kalian taruh karya videonya daripada kalian mengupload di media sosial yang sekarang lagi ngetrend ini karena yang sekarang ini terlalu kontroversial menurut gue untuk masuk Indonesia ketimbang youtube youtube kontroversialnya sedikit ada juga tapi sedikit tidak terlalu banyak oke kalau untuk youtube ya tapi menurut gue ya media sosial jaman sekarang juga hampir semuanya sama yang memiliki kontroversi yang berbeda-beda termasuk youtube juga ya kalau kontroversi youtube itu adalah konten skandal yang harus di upload malah di upload dan banyak juga konten re-upload yang kemudian nanti di strike sama hak pemilik haknya ya karena kebiasaan kalian re-upload ya tapi gue mau memberikan ultimatum buat kalian yang suka re-upload itu sangat berbaik guys jika akun kamu di terminate akun kamu itu akan berpengaruh kepada media sosial lain seperti facebook tiktok dan lain-lain karena kalau akun itu keblokir yaudah semuanya akan ikut keblokir karena akun kamu bermasalah dengan satu mesus jadi jangan sampai akun kamu bermasalah dengan satu mesus yaitu satunya di band karena saya pernah cerita dengan teman-teman ada yang kena band karena kebiasaan mere-upload ya kemudian akun lainnya seperti IG juga ilang 10 minutes oke guys walau begitu dimana saya ada gambar disitu saya menyampaikan pesannya sebelum closing jadi ya mari kita taruh pensi ini lagi dan kita akan jumpa lagi minggu depan di acara Going Gambar oke saya Alphysa sampai jumpa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati